Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salum, Om Swastiastu. Insan perpendaraan yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali menyelenggarakan Hari Bakti Perpendaraan. Agenda ini kita lakukan sebagai momentum refleksi dan introspeksi atas segala kerja keras dan capaian yang telah kita raih. Saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat ulang hal-hal yang sudah kita capai dan juga apa yang masih harus kita tingkatkan pada masa mendatang. Lebih dari satu dekade DGPP, organisasi yang kita cintai ini telah berperan di dalam pengelolaan Treasury. Banyak tantangan yang kita hadapi tetapi tak menyurutkan semangat kita untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Menyerah sebenarnya adalah hal termudah yang dapat kita lakukan. Namun terus bertahan dan mampu maju ke depan ketika demikian banyak tantangan menerpa kita itulah makna kekuatan yang sejati. Dalam periode pemerintahan ini kita memiliki peran untuk mensukseskan program Nawacita. Satu slogan telah kita canangkan bersama yaitu semangat, mengawal APBN, membangun negeri. Empat kata-kata tersebut bukanlah kata-kata biasa namun merupakan spirit dan dorongan yang memberikan kekuatan dan kegigihan bagi kita bersama untuk memberikan yang terbaik bagi Ibu Partiwi. Insan berpendaraan yang berbahagia, kerja keras dan kerja cerdas bersama yang telah kita telakukan telah membuahkan hasil. Sepanjang tahun 2017 lalu kita juga semakin rajin memupuk dan merawat spirit kerja keras, kerja cerdas. Sehingga pohon prestasi yang kita tanam telah berbuah semakin lebat. Buahnya pun semakin manis dan berkualitas. Kita boleh bangga karena telah berhasil meraih WTP pada LKPP tahun 2016. Ranking 1 pada penilaian kematangan pengelolaan organisasi. Kemudian kita juga berhasil kembali meraih Ranking 1 pada Lomba Kanwil Terbaik di Kementerian Keuangan dan Ranking 1 MOVIN dengan nilai 96 serta prestasi-prestasi yang membanggakan lainnya di tahun 2017. Kita perlu ingat bahwa Tuhan membenci kesombongan. Prestasi yang telah kita raih jangan menjadikan kita sombong dan takabur. Karena kesombongan terkadang melupakan kita pada usaha untuk lebih keras bekerja. Nikmat keberhasilan itu akan bertambah apabila kita menyikapi dengan rasa syukur. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan memperkenankan kita menoreh karya-karya yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Untuk semua yang telah Anda lakukan tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada sekenap insan perpendaraan. Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, kerja cerdas saudara-saudara sekalian di dalam berkontribusi untuk meraih seluruh capaian yang telah kita capai selama ini. Para insan perpendaraan yang berbahagia, tahun lalu dengan momentum Hari Bakti Perpendaraan, kita telah mencanangkan program perpendaraan Go Green. Beberapa cara yang telah kita lakukan adalah melaksanakan penghematan listrik, air, kertas, dan program satu pegawis, satu pohon. Saya berharap bahwa program tersebut terus berlanjut dan selalu kita evaluasi keberhasilannya agar menjadi budaya kita bersama. Tentu filosofi yang terkandung di dalamnya bukanlah sesederhana itu. Menjadi hijau berarti seperti daun yang menghasilkan oksigen bagi manusia untuk bernafas. Hidup adalah untuk terus memberikan manfaat bagi orang lain. Hijau adalah warna kehidupan. Namun, tentu kita ingin memberikan warna yang berbeda dari tahun ke tahun dalam setiap perayaan Hari Bakti Perpendaraan. Bila tahun lalu kita mengusung tema Go Green, tahun ini kita akan mencoba mengangkat literasi untuk menjadi bagian dari budaya organisasi kita. Budaya literasi melalui program Perpendaraan Menulis kita kukuhkan sebagai tema sentral tahun 2018 ini. Untuk itu, tema Hari Bakti tahun ini adalah tingkatkan literasi perpendaraan untuk menggembakan pembangunan. Kita berharap bahwa semua insan perpendaraan memiliki kemampuan di dalam melakukan komunikasi yang mumpuni, baik secara lisan maupun tulisan. Saya kira ilmu tentang treasury, hukum keuangan negara, pelaksanaan APBN, akuntansi pemerintahan, dan lain-lain merupakan materi yang penting untuk dipahami siapapun. Kita yang memiliki kompetensi dan kapabilitas seharusnya merasa terpanggil untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat luas. Saya mendorong kepada rekan-rekan semua untuk lebih proaktif di dalam menyuarakan hasil pembangunan, khususnya yang terkait dengan peran DGPP. Insan perpendaraan yang berbahagia di seluruh wilayah tanah air, Pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya cintai, seluruh insan perpendaraan di seluruh wilayah tanah air. Pertama, saya ingin mengulang arahan Ibu Menteri Keuangan pada saat beliau mengunjungi kita pada akhir tahun yang lalu. Salah satu pesan beliau adalah reform dalam desain budgeting dan bagaimana cara membelanjakan APBN dengan lebih strategis, sehingga membuat setiap rupiah menjadi lebih berdaya guna. Saya kira hal ini menjadi PR bagi kita semuanya, bagaimana mendesain satu kebijakan pelaksanaan APBN yang lebih mendorong efektivitas dan efisiensi di dalam pengelolaan pengeluaran negara. Simplifikasi harus terus kita lakukan. kebijakan review pelaksanaan anggaran harus terus kita sempurnakan. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, sebuah masalah hendaknya tidak hanya berhenti pada mencari solusi, tetapi benar-benar dapat kita selesaikan secara tuntas. Kedua, segala prestasi yang telah kita rahi perlu dipertahankan. Hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita. Semua memerlukan dukungan kita bersama. Koordinasi dan sinergi menjadi kunci utama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, karena ini adalah sebuah organisasi besar. Kerja tim menjadi sebuah keharusan. Tak ada yang merasa paling penting. masing-masing dari kita adalah penting dengan peran kita mengawal amanah yang diberikan kepada kita semuanya, kepada organisasi yang kita cintai. Ketiga, saya mendorong upaya-upaya untuk merumuskan suatu pola kerja yang efektif dan efisien. Saya juga berharap bahwa setiap pimpinan unit, baik di pusat maupun di daerah, untuk memberikan contoh bagaimana mendorong peningkatan efisiensi yang kita harapkan tersebut. Insan perpendaraan yang kami cintai dan kami banggakan di seluruh wilayah tanah air. Milan Kundera, Praeh Nobil Sastra mengatakan bahwa jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah. Saya percaya program perpendaraan menulis adalah salah satu upaya kita untuk membangun bangsa dan peradaban yang kita cintai ini. Pada akhirnya, marilah kita senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja terbaik untuk meraih komitmen yang semakin kokoh dan prestasi organisasi yang lebih kemilang untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.